Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan akhiyat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria Hari ini kita akan belajar tematik Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Kita tawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah S.A.W Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyati wa ahli baytihi al-kiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Ash'ari Ila mu'asasa tarbiyatil Islamiyah Kabuan Sari Wa ila asadidina wa talamidina wa walidina Lahumul Fatiha A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Yihdina syirata al-mustaquim Syirata al-lazina an'amta alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Wala al-dalin Radiydu billahi rabbah Wabil islami deena Wabimuhammadin nabiyya wa rasoola Rabbi zidani ilma Warizukni fahma Wajjalni minas shalihin Rabbi ufirli wal walidayya Warahhamuma kema Rabyani sa'ira Allahumma salli salatan Kamilata wa sallim salaman Tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalu bihi lakadu Watanfariju bihi lkurabu Watuqadabihi lhawaiju Watunalu bihi rraibu Wahusnun khawatimi Wayustasqal wamamu Bi wajhihi lkarim Wa ala alihi Wasuhbihi Fi kulli lam hati Wa nafasim Wa nafasim biadadi Kulli ma'lumillah Anak-anak hari ini kita akan belajar Tema delapan lingkungan sahabat kita Subtema dua perubahan lingkungan Tujuan pembelajaran hari ini Siswa dapat menjelaskan Keragaman budaya Dan kegiatan ekonomi dengan benar Sekarang Putriya akan membahas tentang keragaman budaya Negara-negara kita kaya akan keragaman budaya Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap-sikap yang baik Agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis Berikut ini beberapa sikap yang harus kita kembangkan Dalam menyikapi keberagaman suku bangsa dan budaya Yaitu Saling menghargai adat istiadat dan budaya antar suku bangsa Yang kedua Saling menjaga kerukunan antar suku bangsa Yang ketiga Tidak menjelek-jelekan suku bangsa atau budaya lain Yang keempat Mengembangkan sikap saling menolong antar suku bangsa Yang selanjutnya Membiasakan bermusyawara untuk menyelesaikan masalah antar suku bangsa Memaknai keragaman suku yang ada sebagai sebuah kekayaan bangsa Nah Agar kebudayaan Indonesia juga tidak punah Ada beberapa upaya yang perlu kita lakukan Yaitu Memasukkan kebudayaan daerah dalam kurikulum sekolah Mendirikan sanggar-sanggar kebudayaan Pembentukan organisasi kesenian daerah Kemudian Mengadakan pementasan seni budaya daerah Melalui berbagai media Kemudian Penyelenggaraan seminar mengenai seni budaya daerah Mengadakan festival budaya daerah Sebagai negara dengan lebih dari 350 kelompok etnik Budaya Indonesia sangatlah kaya Pada zaman modernisasi ini Kita masih bisa menemukan kebudayaan unik dan kehidupan masyarakat tradisional Yang penduduknya masih mempertahankan kebudayaan asli Nah komunitas tradisional dan kelompok budaya yang tinggal di desa tradisional ini Masih melakukan ritual Adat istiadat Menghasilkan kesenian dan kerajinan tangan Serta masih mengenakan pakaian tradisional Nah berikut ini beberapa desa tradisional yang masyarakatnya masih mempertahankan kebudayaan aslinya Nah ini adalah desa bayan Nah ini adalah gambar rumah suku sasa di desa bayan yang masih tradisional dan sederhana Nah seperti ini nak ya rumahnya Kemudian B desa kemiren Nah ini adalah gambar Pada saat panen tiba wanita desa kemiren akan memukul-mukul lesung dan alu Sehingga menghasilkan bunyi yang keren Nah sekarang tradisi angkat rumah oleh suku Bugis Nah ini nak Ini adalah tradisi angkat rumah Pindah rumah dijadikan ajang gotong royong warga suku Bugis Nah sekarang rumah adat Papua Nah seperti ini ya Ini namanya rumah bernaik Nah sekarang Putri akan membahas tentang kegiatan ekonomi Nah usaha yang dikelola sendiri umumnya menggunakan modal sendiri Tenaga sendiri ada juga yang dibantu tenaga lain sebagai pekerja dan bertanggung jawab pada diri sendiri Nah keuntungan yang diperoleh juga untuk diri sendiri Nah usaha yang dikelola sendiri itu disebut juga usaha perorangan Contohnya Yang pertama di bidang agraris Nah sebagian besar usaha di bidang agraris dilakukan secara perorangan Contohnya adalah petani yang menggarap sawahnya untuk ditanami padi Nah seperti ini nak ya Ini adalah gambar petani yang menggarap sawah Nah selanjutnya B bidang perdagangan Usaha bidang perdagangan juga banyak dilakukan secara perorangan Contohnya membuka toko atau warung di rumah Membuka bisnis sendiri harus tekun dan ulet Nah seperti ini nak Nah ini adalah gambar warung makan Adalah contoh usaha di bidang perdagangan yang dikelola secara perorangan Nah sekarang di bidang jasa Usaha bidang jasa dilakukan secara perorangan Misalnya montir, bengkel, potong rambut, dan sopir angkutan umum Nah ini gambar apa nak? Ya ini adalah gambar potong rambut usaha yang dilakukan di bidang jasa Nah sekarang kita akan membahas usaha yang dikelola secara berkelompok Kalau tadi kan perorangan ya Sekarang butri akan membahas secara berkelompok Usaha ini dilakukan secara bersama-sama Baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun bagi hasil Berbagai usaha yang dilakukan secara kelompok Biasanya membentuk badan usaha Contohnya firma, kemudian CV, PT atau perseroan terbatas Koperasi dan VUMN atau badan usaha milik negara Butri akan membahas firma Nah firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama Nah pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan Nah sekarang yang kedua persekutuan komanditer atau CV Persekutuan komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang Masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan Sekarang yang ketiga perseroan terbatas atau PT Perseroan terbatas adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi Dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan Nah ini adalah gambar koperasi konsumsi dimiliki oleh anggota dan menjual bahan-bahan untuk kebutuhan anggotanya Nah koperasi ini merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan Tujuan koperasi untuk menyejahterakan anggotanya Keuntungan yang diperoleh dari koperasi akan dibagikan kepada seluruh anggota keluarga Nah sekarang badan usaha milik negara BUMN ini perusahaan milik negara yang dimiliki oleh pemerintah sebuah negara Contohnya PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Pertamina Terima kasih atas pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala Tangannya diangkat ya A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asw innal insana dafi khus Illa alladhina amanu wa'amilu s-salihati Watawasawu bilhaq wa tawasawu bilh s-sab Subahanak Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayi Walhamdulillahi Rabbil Alamin Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton